Intro Pelatih Persipura Jayapura, Jackson Eftiago memprediksi laga melawan Persija Jakarta pada lanjutan Liga 1 2020 bakal berlangsung sulit Penilaian itu diunggapkan Jackson karena pelatih tim Majan Kemayoran, Sudirman tidak akan banyak melakukan perubahan gaya permainan Persija Jakarta memang ditinggal pelatih Sergio Farias yang memilih mundur karena faktor keluarga Tongkat kepelatihan saat ini dipegang oleh Sudirman yang diprediksi bakal meneruskan fondasi permainan yang sudah dibentuk Sergio Farias pada awal musim Liga 1 2020 Menurut Jackson, Sudirman tak akan melakukan langkah ekstrim dengan mengubah gaya permainan Persija pada awal-awal lanjutan Liga 1 2020 Namun hal itu berpeluang terjadi dalam perjalanan Persija musim ini Pada awal-awal ini perubahan mungkin tidak akan terlihat, akan tetapi dalam perjalanan Persija akan kelihatan ada perubahan Jadi pada laga-laga awal permainan Persija masih ada peninggalan Sergio Farias, demikian kata Jackson Eftiago Saya rasa Sudirman tidak akan melakukan perubahan komposisi pemain secara drastis Dia akan mempertahankan yang ada, sama seperti ketika saya datang ke Persipura tidak banyak perubahan Demikian tegas pelatih asal Brazil itu Persipura Jayapura akan menjamu Persija Jakarta di Stadion Gejaya Namalang pada Minggu 3 Oktober 2020 Klub berjuluk Mutiara Hitam itu tentu mengincar poin penuh untuk mempertahankan posisi di papan atas kelas main Liga 1 2020 Sejak 2012, kedua klub sudah bertemu sebanyak 13 kali Persija dominan dengan 5 kemenangan, Persipura meraih 4 kemenangan dan 4 laga berakhir imbang Namun Persipura terlihat dominan jika menjamu Persija di kandang Dalam 7 laga kandang, Persipura berhasil meraih 3 kemenangan, 2 kali imbang dan 2 kali kekalahan Tiga pemain muda Persija Ilik Pro Akademi atau EPA dipanggil mengikuti Training Camp atau TC lanjutan Timnas Indonesia U16 di Bekasi, Jawa Barat Pemain muda Persija EPA yang dipanggil mengikuti TC Timnas U16 adalah Muhammad Indra Pramana, Reza Aditya Nugraha, dan Raka Cahyana Rizki Pelaksanaan TC Timnas U16 akan berlangsung pada Senin 21 September 2020 TC tersebut merupakan rangkaian persiapan yang harus dijalani para pemain Timnas U16 sebelum terjun ke ajang Piala Asia U16 2020 Pemanggilan ketiga pemain muda ke Timnas U16 mendapat respon baik dari Direktur Olahraga Persija Ferry Paulus Ferry Paulus mengaku senang bibit-bibit muda yang dimiliki Tim Akademi Persija Jakarta mampu memberikan sumbang sih kepada Timnas Indonesia Pria asal menaduk itu berpesan kepada ketiga pemain mudanya tersebut supaya bisa memanfaatkan pemanggilan ini sebaik mungkin Selain itu ketiganya diharapkan bisa memberikan sumbang sih dengan penampilan terbaik bersama Timnas U16 Saya harap ketiganya bisa memaksimalkan kesempatan emas ini agar bisa membela Garuda di kompetisi Piala Asia nanti Demikian kata Ferry Paulus seperti dikutip dari pernyataan resmi pihak klub Ferry Paulus juga mendoakan kepada para pemain mudanya itu supaya sukses dan selalu dipercaya pelatih kepala Timnas U16 di Masakti Saya doakan ketiganya bisa memberikan hasil maksimal di TC kali ini demikian kata Ferry Paulus Sebelumnya Timnas U16 sudah melaksanakan agenda TC pada 9-28 Agustus 2020 Dalam TC tersebut Timnas U16 menjalani tiga pertandingan uji coba menghadapi tiga tim berbeda Hasil dari uji coba yang sudah dilakukan Timnas U16 menuai dua kali kemenangan dan satu kali mendapat hasil imbang Pelaksanaan TC dipersiapkan Timnas U16 sebelum terjun ke ajang Piala Asia U16 yang direncanakan digelar pada November 2020 di Bahrain Namun baru-baru ini AFC mengabarkan pelaksanaan Piala Asia U16 2020 ditunda sampai awal tahun 2021 Demikian berita sepak bola kali ini Terima kasih sudah menyimak silahkan berikan komentar positif Anda Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!